Katun merupakan salah satu bagian dari jenis kain yang berasal dari bahan-bahan serat alami Tumbuhan kapas atau dengan nama latin yaitu goscipium Berikut terdapat beberapa jenis kain katun beserta penjelasan dan gambar Mari kita simak 1. Katun biasa Dikatakan sebagai kain katun biasa sebab kain katun jenis ini mempunyai harga yang cukup ekonomis dibandingkan jenis kain katun lainnya 2. Katun supernova Kain ini mempunyai karakteristik yang cukup lembut, dingin dan halus, serta termasuk ke dalam bahan ringan Katun supernova mempunyai tekstur kain yang tampak secara jelas, serat-serat benang halusnya yang terbuai dengan tipis pada permukaan kainnya, hal itu merupakan salah satu ciri khasnya 3. Katun imam Kain katun ini adalah salah satu produk impor yang berasal dari depan Jika dilihat berdasarkan tingkat ketebalan pada kainnya, umumnya kain imam memiliki kualitas yang sebanding dengan jenis kain katun supernova Kualitas dan ketahanan katun imam berada di atas kain katun supernova Tentunya kamu tidak akan menjumpai jenis kain ini dengan serabut halus, yang seringkali dijumpai pada kain katun supernova Katun imam mempunyai perbedaan untuk masing-masingnya, diantaranya adalah sebagai berikut Kain imam polos Kain katun imam polos memiliki permukaan dengan motif polos Kain imam slab Kain katun imam yang mempunyai ciri berserat dengan garis saling bersilang Kain imam royal platinum Jenis kain ini mempunyai tekstur kain berkotak-kotak kecil yang tampak secara jelas pada permukaan kain katun tersebut Tak hanya itu saja, kain katun jenis ini juga mempunyai karakteristik kain yang ringan, namun tidak jatuh dan menerawang 4. Katun madina Jenis kain tersebut mempunyai karakteristik bahan yang sangat lembut, ringan, dingin, jatuh dan tidak menerawang Kain katun madina yang berkualitas bagus sangat cocok dipakai sebagai bahan dasar pembuatan jilbab maupun busana gamis 5. Katun linen euro Mempunyai serat benang yang paling besar dan longgar dibandingkan dengan yang lainnya Serta mempunyai tekstur kain yang agak kaku, namun hal itulah yang merupakan salah satu ciri dari jenis kain katun yang berkualitas bagus Meskipun begitu, kain katun linen euro biasanya sangat cocok digunakan bahan dasar pembuatan produk baju casual Sebab sifat kainnya yang sangat lembut dan dingin ketika dikenakan 6. Katun toyobo Kain katun toyobo adalah salah satu dari jenis kain katun yang berasal dari negara Jepang Kain ini mempunyai serat kain yang sangat rapat, sehingga jenis kain katun toyobo tidak menerawang Jenis katun tersebut kerap kali digunakan untuk membuat berbagai produk pakaian wanita maupun pria Berikut adalah beberapa jenis kain katun toyobo Katun toyobo original import Jenis kain ini mempunyai karakteristik yang tidak kaku, ringan, halus, tidak menerawang, dingin, namun sedikit uci Katun toyobo fodu import premium Kain ini memiliki kualitas yang cukup bagus, mempunyai serat yang sangat rapat dan sedikit tebal Selain itu permukaan pada jenis kain ini mengkilap, sehingga bisa memberikan kesan berkelas 7. Kain katun Jepang Merupakan salah satu jenis kain katun yang diimport dari negara Jepang Kain katun Jepang sendiri terkenal dengan teksturnya yang halus dan juga nyaman digunakan Kain katun Jepang mempunyai serat yang sangat lembut dengan 90% sampai 100% berkualitas premium Warna pada kain katun Jepang lebih mengkilap dan glossy Serta warnanya yang tahan lama sehingga tidak mudah luntur 8. Kain katun rayon Jenis kain ini terbuat dari serat semisintetis yang berasal dari sebuah polimer organik Dan hasil percampuran dua buah bahan yakni serat rayon dan juga serat katun Ciri-ciri kain katun rayon Tekstur kain yang ringan, dingin, sedikit licin dan mudah menyerap Bahan kain katun rayon yang bercahaya atau mengkilap serta perawatan yang mudah dirawatnya 9. Kain katun flannel Terkenal dengan tekstur kainnya yang sangat tebal, lembut dan sedikit berbulu Jenis kain katun flannel sangat nyaman digunakan Sebab kain katun flannel mudah menyerap keringat maupun panas dengan baik 10. Kain katun kombet Katen kom Jenis kain ini proses finishingnya dilakukan secara kom Atau penyisiran yang bertujuan untuk memisahkan dari serat-serat kapas panjang dengan serat-serat kapas pendek Yang akan dipintalnya menjadi sebuah benang Ini berfungsi agar kain menjadi semakin halus dan tidak mempunyai bulu bing Ukuran kain yang biasanya digunakan pun yakni 20S, 24S, dan 30S Semakin tinggi sebuah angka yang ditunjukkan tersebut, maka akan semakin tipis benangnya Serta menunjukkan kelemasan dan kelenturan Demikian 10 pilihan jenis kain katun yang ada di pasaran Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati